Intro Nama saya begitu Justru orang-orang desa itu Kalau datang ke kota Tujuannya membeli itu bukan pertanya Tapi membeli dan dia Sudah mempersiapkan Uang untuk mendapatkan Barang tersebut Biasanya ya tetap sawah Orang-orang desa seperti itu Yang saya tahu ya Jangan meremehkan Penampilan seseorang Ketika orang datang Karena menurut saya Sebagai manusia itu Semua sama kok Ada orang yang tidak mau menunjukkan dirinya Kalau dia punya uang Saya cerita kelanjutannya ya Bahwa tahun 2001 Saya waktu itu merasa bahwa Aku Sudah kerja 21 tahun Jadi bekerja pada Seseorang Waktu itu namanya Pak Giantaro Chandra Kalau saya begitu Bukan saya tidak berterima kasih Justru saya berterima kasih Dengan Pak Giantaro Chandra Pengeluk Togo Niagara Elektronis Yang memberikan kesempatan kepada saya Untuk saya bisa banyak belajar Di toko yang kecil itu Seperti yang saya ceritakan Saya bukan Seseorang yang punya pendidikan tinggi Karena saya Hanya sekolah sampai Sepatah SLTP Jadi dulu itu ada Satu sekolahan kejuruan ya Kalau sekarang itu orang bilang Setara dengan SMP lah Dulu namanya sekolah itu namanya ST ST itu Singkat sekolah teknik Di bidang saya Di bidang Permesinan sebetulnya Tapi yang saya pikir Mesin itu apa Tapi ternyata Perbingkilan Saya diajarkan Tentang bagaimana Bekerja di bingkil Menggunakan mesin buku Tapi Alhamdulillah Itu juga bisa Saya gunakan waktu Saya Pertama kali Membuat sound system Yang saya ceritakan Bahwa sebuah plat Yang diteguk Harus dilubangi Harus dikikir lah Itu bagian daripada Apa yang saya pelajari dulu Jadi ketika tahun 2001 Saya bilang sama Pemilik Saya mohon maaf Mungkin sampai disini Saya mengupload disini Karena saya Harus melanjutkan Dari apa yang Saya cita-citakan Untuk Saya dan anak-anak saya Saya hari ini Mohon pamit Untuk diberikan Kesempatan Awal bulan depan Sudah tidak Lagi mengupdate Di toko ini Tolong saya hari ini Diberikan kesempatan Untuk Saya diperbolehkan Saya bilang begitu Dari Situ Awal bulan depan Saya sudah tidak Bekerja di tempat itu Dan karena Memang Awalnya itu Tidak ada Satu persiapan Tentang masalah Pekerjaan lanjutan saya Artinya Saya sudah berpikir Bahwa saya akan Bekerja pada Pekerjaan yang sudah Saya geluti Yaitu adalah Apa? Itu adalah Bekerja di bidang Sound system Yang saya geluti Sebagai Pembuat Sebagai produsen Ya Saya hanya punya modal kecil Karena memang Selama kerja di toko itu Ya Alhamdulillah Sebagian daripada Penghasilan itu Tetap Bisa saya gunakan Untuk kebutuhan Sebagian juga Saya gunakan Untuk Tabungan saya Saya punya usaha Awal itu Hanya dengan modal Yang sangat kecil Itu pun dibantu Dengan kakak saya Perempuan Juga Untuk keuangan Kemolailah Saya mendirikan Usaha Yaitu Adalah ALS Bro Dari ALS Bro Itu Adalah Usaha yang Saya miliki Nama Brand dari Barang yang saya buat Apa itu ALS Bro ALS Bro Itu adalah Sebuah singkatan Singkatan apa A Itu ada Alion Jadi begitu A adalah Alion Alion itu adalah Nama saya Panggilan saya Sehari-hari Pak Alion Pak Alion Seperti itu ALS Al itu Alion Ya Alion S Itu adalah Sound System Ya Pro ALS Bro Alion Sound System Profesional Jadi singkatan Seperti itu Awal memang Gitu Merek itu Adalah sebuah Identitas Sebetulnya Tapi banyak orang Itu Begini Juga menyarankan Kepada saya Kok Kenapa Kok dibikin Dengan merek ALS Bro Kenapa Tidak dibikinkan Sebuah merek Yang mengesankan Tentang Sebuah brand Yang berasal Dari luar negeri Gitu Identik dengan Oh seakan-akan Produk Amerika Gitu Saya bilang Tidak Tidak perlu Seperti itu Karena Nama Juga adalah Sesuatu Yang akan dibawa Seterusnya Harus mempunyai Satu makna Seperti itu Maknanya apa Ya itu tadi Mengingat bahwa Pembuatnya adalah Pak Alion Jadi AL itu Alion S itu Sound System Pro itu profesional Seperti itu Mengawalinya Ya Kalau ini bah Nama SPL itu Bagaimana ceritanya Jadi SPL Audio itu Sendiri Sebetulnya begini Saya ceritakan Kelanjutan daripada Pekerjaan saya di ALS Pro Ya Saya memulai Pekerjaan pada tahun 2001 itu Dengan sesuatu Yang menurut saya Juga harus Banyak perjuangan ya Karena memulai Sesuatu Pekerjaan baru Dimana disitu Juga tidak Dukung dana yang Sangat Memadai Artinya tidak punya Modal besar Modal saya sangat Minim sekali Tapi ya itu Saya harus berjuang Dan Alhamdulillah Berkat Allah Saya diberikan Kemudahan Untuk saya Berkarya Bekerja di bidang ini Jadi awal-awal Pada tahun pertama Memang sebuah Kujian Ketika saya harus Menganggapi Beberapa Pekerjaan Dan permasalahan Gitu Tapi semua Saya lewati saja Dan Alhamdulillah Pada tahun 2004 Itu Saya sudah punya Uang Lumayan Gitu Sehingga pada Waktu itu Ada kesempatan Saya bisa Berangkat ke Luar negeri Ke Cina Ketika ada Seseorang Teman saya Senior Gitu Orangnya sudah tua Dia mengajak saya Ke Cina Gitu Speakers 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 Saya berikan Mereknya DTS Sebelum adanya SGL DTS Itu adalah Satu Perusahaan Speaker ya Brand merek Speaker yang Berada di Cina Di Nama provinsinya Jek Jang Jek Jang Itu cukup jauh Dekat Maka produk itu DTS Artinya Sudah dalam Kurun waktu 15 tahun Speakers Itu Kuat Masih Bagus Tapi Saya Lihat Pabrikan Ini Tidak Terlalu Berkembang Dia Hanya Memproduk Tipe Speakers Itu Sangat Terbatas Sehingga Pada tahun 2006 Ketemulah Saya Dengan Pabrik SPL Ini Dan Saya Sangat Tertarik Dengan Pabrikan Ini Karena Saya Coba Untuk Membeli Contoh Saya Coba Speakers Tersebut Ya Hasilnya Juga Bagus Meskipun Katakan Harganya Cukup Mahal Dibandingkan Dengan Merek Lain Tapi Mohon Maaf Memang Waktu Itu Belum Sebegini Banyaknya Importer Itu Artinya Ya Bukan Hanya Saya Yang Import Tapi Masih Sangat Sedikit Importer Yang Mendatangkan Barang-barang Dari Negara Direpamu Di Tiongkok Sana Memulailah Sebetulnya Pada Awal Itu Saya Menjual Produk Dengan Brand SPL Audio Sebetulnya Apa Merk ini SPL Itu Apa SPL Itu Sebuah Singkatan Sebetulnya Apa Itu Singkatan S Itu Sound P Itu Pressure L Itu Adalah Level Sound Pressure Level Apa Apa Itu Sound Pressure Level Itu Satuan Satuan Dimana Seseorang Itu Tahu Bahwa Sebuah Suara Itu Bisa Diukur Berapa Kekerasannya Kekerasan Itu Adalah Desible Itu Tadi Sound Pressure Level Itu Satuannya Anggap Saja Seperti Kalau Kita Ngukur Tekanan Angin Itu Apa Tekanan Angin Itu Adalah Bar Seperti Untuk Ngukur Sebuah Wersan Itu Harus Diukur Ohm Resistannya Ohm Ohm SPL Berkaitan Dengan Itu Sound Pressure Level Audio Audio Anda Sudah Tahu Kan Audio Berkaitan Dengan Sesuatu Yang Ada Suaranya Seperti Itu Saya Memilih Ini Bukan Karena Ingin Nyontoh Merk Orang Lain Bukan Tapi Saya Merasa Bahwa Merk Ini Kok Rasanya Sangat Familiar Dengan Dunia Audio Dan Gampang Juga Diingat Adalah Tiga Angka Di Depan SPL Jadi Pengucapan Juga Gampang SPL Saya Tambahkan Audio Seperti Itu Jadi Untuk Memudahkan Mereka Apa Itu SPL Audio Sebegitu Kayak ACR Itu Gampang 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 Itu Gampang Sekali Untuk Diingat Ya Sebegitu Juga Untuk SPL Audio Dan Awalnya Memang Pada Tahun 2006 Memulailah Saya Untuk Menghadirkan SPL Audio Di Tengah Apa Ya Dunia Sound Sistem Yang Ada Di Indonesia Saya Datangkan Juga Power Dengan Tipe Pertama Kali Itu Ya Sehingga Saya Ada Tipe CA Jadi CA Series Itu Pertama Kali SPL Itu Beli Dari Satu Papir Di Jina Saya Tahu Produk Ini Bagus Ya Dari Awal Pabrik Membuat Tipe CA 12 CA 18 Yang Waktu Itu Sudah Menggunakan Sistem Kelas H Jadi Kelas H Itu Satu Produk Power Amplifier Yang Pertama Kali Mungkin Rasanya Loh Ya Itu Dari Pabrikan Kili Yang Apa Yang Istilahnya Merencanakan Untuk Kelas K Tipe Sampai